musik 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 oke kembali lagi ke channel Liage Station 10 rapi itu mindset bro channel Liage Station 10 tempat berkumpulnya motor-motor again ya guys kasih modifikasi untuk kesempatan kali ini ke Deh Reyes baru saja selesai modifikasi all new Honda P1660 nih guys Oke, langsung aja kita tanya-tanya onar guys Oke, selamat sore om Oke, dengan om siapa namanya? Om Rizky Om Rizky, tinggal dimana om? Di Legok Tangerang Wow, mantap nih Hari ini ada pemasangan apa nih om? Pemasangan Proji Proji? Proji ya Ada apa lagi om? RGB DRL Udah sih, itu aja Saklar Pulsar juga ya? Saklar Pulsar Saklar Pulsar, ini kedatangan berapa om? Baru pertama Hari ini sedang hujan ya om Tangerang ya? Iya Kehujanan om Iya, sedang kehujanan om 5 minit later Pemasangan Proji-nya sudah inden jauh-jauh hari om? Kalau untuk target sih udah dari lama Sudah inden jauh-jauh hari untuk pemasangannya sudah pesan om? Belum, datang ke sini kebetulan ada stoknya Oh, langsung ada stok? Oh gitu Begitu datang langsung dipasang ya om ya? Ready stok nih, mantap Setelah mampir ke KDRS, gimana om? Kesan-kesan om dari tempatnya, pelayanannya om? Orang-orangnya? Pelayanannya, review-nya sih emang cukup good lah pokoknya Oke Pokoknya tergabung di komunitas atau klub motor? Bergabung Di klub motor apa? Di AHPC Indonesia Oh, mantap nih AHPC ya? Kesingkatannya apa nih om? All new Honda PCX Community All new Honda PCX Community Chapter? Chapter Tangerang ya Chapter Tangerang, sebagai apa nih om jawabat om? Ya, sebagai angkota aja sih Member ya? Ya, member lah Oke Langsung aja kita review sama Treyong Started on ya A A A A A A A A B A A A selamat menikmati 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 Oke, ada settingan speed dan brightness-nya nih, untuk mengatur speed running-nya. Oke guys, alisnya kita setting warna biru ya guys. Oke. Kita lihat nih di bagian dalam progenya, untuk mengisi kekosongan dalam progenya ada semacam lampu devily ya guys. Devily-nya pemilihannya warna merah, jadi ini hanya satu mode. Tidak dapat diubah-ubah warnanya, permanen ya guys. Lalu, devily-nya dibuat beda ya guys, di bagian lampu tembaknya dan progenya. Untuk devily di bagian lampu tembaknya berwarna biru. Lalu ini ada semacam cincin ya, di progenya dan di lampu tembaknya. Oke, untuk engine line-nya dibuat warna putih ya guys. Oke. Oke. Oh. Tampilan elemenya menjadi lebih mewah ya. Setelah terinstall lampu progenya ini. Keren banget guys. Oke. Untuk spek progenya yang digunakan, premium nih guys. Jadi progenya S-WST, termasuknya progenya best seller ya, di daerah ini terus. Ukuran diameter progenya lumayan besar, sekitar 2,5 inch. Oke, jadi untuk progenya bisa dipadu dengan serot juga. Oke, ini karena instalasinya dua buah. Jadi terinstall tanpa serot ya. Keren juga ya guys. Oke, ini adalah lampu progenya yang biasanya digunakan di mobil ya guys. Kita install di motor. Hasilnya optimal ya. Dan yang pasti, sinaril lebih terang dari lampu originalnya. Ini sudah di upgrade menggunakan lampu progenya. Oke. Untuk prosesnya dilakukan proses pembobokan di bagian. Jadi remesi di bagian belakangnya, di batok belakangnya. Kita bobok. Lalu kita buat dudukannya. Kita buat bracketnya juga. Menggunakan sistem digitalnya. Jadi hasilnya center ya guys. Otomatis hasil output sinar juga center. Lampunya ada empat ya guys. Oke. Oke guys. Otomatisnya dilengkapi fitur send running. Oke guys. Running sign-nya. Oke. Cakep ya. Running sign-nya. Ini sudah menggunakan modul terbaru. Jadi running sign-nya lebih konstan. Lebih cepat. Misalnya si alisnya juga full ya. Sampai atas. Sampai dengan lampu senorinya. Oke. Oke. Oke guys. Oke. Kakak pcs. Mantap. Oke. Lanjut kita tes lampu utamanya. Ini lampu timbak. Oke. Kita tes step-stepnya nih guys. Step 1. Di saklar busarnya. Oke. Posisi mati total. Kita lihat. Oh ada webbomainnya ya. Oke. Jadi posisi saklar paling kanan. Meninggalkan lampu daymaker berwarna putih. Jadi 30 mati total ya guys. Lalu posisi tengah. Menyalakan alis utamanya. Alis air juinya. Oke. Lalu posisi paling kiri. Menyalakan lampu proginya guys. Wow. Ini ya guys. Kondisi pengetesannya di sore hari guys. Ini di bawah sinar lampu. Sinarnya tebal banget guys. Ini low beamnya. Lalu high beamnya. Low beam. High beam. Karakter sinar proji seperti ini ya. Jadi ada semacam cut-offnya. Oke jadi ini sudah perlu khawatir. Lampu proginya sudah kita atur. Kita setting. Sudut pandangnya agak turun ke bawah ya guys. Jadi tidak bikin silap kendara lain. Untuk lampu tembaknya juga. Sudah terinstall juga. Electric leveling ya guys. Untuk mengatur atau adjustable. Tinggi rendahnya lampu proginya. Kita tes. Menyala full ya. Jadi lampu tembaknya kita nyalakan juga. Untuk lampu tembaknya dibuatkan saklar cut-off ya. Terpisah ya. Ini dia. Di saklar pulsa sebelah kiri. Oke. Ini dia hasilnya guys. Lampu proginyala bersama dengan lampu tembaknya. Oke. Untuk lampu proginya warna putih. Lalu lampu tembaknya berwarna kuning. Jadi. Jadi output silahnya tercampur ya guys. Menjadi warm white atau amber. Oke. Oke ini lampu proginyala bersama dengan lampu proginyala. Ini ditambah lampu tembak. Oke. Seperti itu ya. Untuk lampu tembaknya ada dua warna ya. Jadi untuk yang warna putih dihubungkan ke lampu jauh atau pas beam. Kita lihat guys. Oke. Ini ya. Untuk yang dipanjir hanya warna kuning ya guys. Oke. Kita tes. Oke. Seperti ini. Oke. Mantap. Oke. Motornya sudah kita review semuanya guys. Gimana ini hasilnya? Keren ya? Berikan penilaiannya di kolom komentar. Oke. Thank you. Oke. Langsung aja kita minta testimoni honornya guys. Oke. Om Rizky. Gimana ini om? Testimoni om. Testimoni nya cukup kuat sih. Cukup kuat. Oke. Mantap. Testimu. Pedar rider emang. Good lah pokoknya. Oke. Pertamaiannya kisaran 9,9. 9,9? Iya. Peramuian. Nggak ditanyakan lagi lah. Wah. Boleh dong. Terima kasih om. Atas testimoni nya. Iya. Om nya tadi member kelemah otara APC ya? Iya. Oke. Di masa sekarang nih. Kugiatuan APC apa aja nih om? Touring-touring Komdar ya? Komdar paling ya. Touring sih mulai sekarang agak sedikit tertutup ya. Soalnya kan karena musim juga. Oh gitu loh. Jadi cuaca ekstrim ya om ya? Iya cuaca ekstrim lah. Kita minimalisir aja. Oh gitu. Oke. Tadi tinggal di daerah legok ya om ya? Iya. Di daerah legok. Oke. Next project ada instalasi apa lagi yang misalnya nih om? Next time sih main ke belakang. Di stok lamp. Di stok lamp? Stok lamp. Oh stok lamp? Iya. Paling di situ sih. Kalau yang depan udah lah. Gitu. Mantap. Tinggal ke belakang. Oke. Om nya. Selama di HPC sudah touring-touring gimana aja nih om? Kemarin itu ke Jawa. Tieng. Di daerah Wano Sobo ya? Iya. Di daerah Wano Sobo. Itu gabungan antar chapter atau gimana om? Semua. Anif. Anif dari wilayah sana. Wilayah apa namanya? Batang. Dari Batang. Oh gitu. Kumpul-kumpul sesama HPC di sana ya om ya? Iya. Chapter-chapter daerah Jawa ya om ya? Iya. Caranya seru nih om? Iya. Lumayan lah. Ada pengalaman seru gak selama touring-touring di sana om? Pengalaman sih paling seru mungkin di perjalanan kita menampak wawasan ya. Menampak keluarga yang tadinya gak kenal mungkin kenal. Oh gitu. Tapi lancar-lancar aja om ya perjalanan ya? Lancar. Pemandangannya juga bagus di sana om ya? Bukan main. Oke. Omnya kebetulan asli daerah mana om? Ini asli Tangerang. Asli Tangerang oleh gok ya? Untuk profesi sebagai apa om? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Oke. Oke. Sebelum ini saya ucapkan terima kasih banyak om Rizky. Sudah percayakan ke daerah radius untuk makeover motor PCX 160 kesayangannya. Dituku modifikasi selanjutnya. Big respect untuk AHPC. Oke. Terima kasih banyak om Rizky. Hati-hati jauh nih ya. Iya. Bagi para radius yang lain bila berminat untuk makeover motor PCX 160 kesayangannya semacam ini. Seperti milik om Rizky. Radius asal di Rale Gop. Tangerang bisa silahkan mampir ke daerah radius. Alamat lengkap kami ada di Ruko Puribeta 1. Kotas Jangsen 7 nomor 58 Cilduk Tangerang. Batokan gerai radius ada di mana hotel busway. Puribeta 1. Dan Indomaret. Untuk tanya-tanya seputar racun PCX. Vario NMAX dan Motorola ini bisa silahkan hubungi di 0812 822 799 0. Oke. Ingat. Rafi itu. Mindset bro. Thanks for watching. See you at the next video. Terima kasih.